Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Dengan percepatan pembangunan armada kapal perangnya dipercayai bahwa dalam 5 tahun ke depan kekuatan angkatan laut China akan mampu menandingi kekuatan armada angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik Indikasi tersebut dapat dilihat dari begitu cepatnya, China membangun kapal perang bertuna selesar, khususnya pada segmen kapal induk Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan kapal induk helikopter yang mampu mendukung operasi amphibia yaitu landing helikopter dock tipe 075, mengutip sumber dari Forbes.com disebutkan angkatan laut China berkembang dengan kecepatan yang sangat luar biasa yang melampaui kecepatan pembangunan semua angkatan laut di dunia dan nyaris tak bisa diikuti oleh negara manapun Analis dan penulis pertahanan H.I. Sutton mengatakan pada satu tahun yang lalu tidak terlihat sosok kapal induk amphibia pada dermaga di China namun saat ini selain publikasi citra foto tipe 075 yang telah beredar luas dipastikan China juga tengah membangun unit ketiga dari tipe 075 namun yang menarik adalah kecepatan China dalam proyek pembangunan kapal induk ini dan patut diduga China tengah mengeber program pembangunan LHD tipe 075 dan ditakar bisa jadi unit ketiga tipe 075 dapat diluncurkan pada Oktober 2020 mendatang Hal di atas berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang tak terkesan buru-buru dalam membangun kapal perang sejenis Sebagai ilustrasi adalah USS Tripoli Kapal serbu amphibia dengan bobot 45 ribu ton ini mulai dibuat pada 22 Juni 2014 dan baru diluncurkan pada 1 Mei 2017 sementara USS Tripoli baru masuk ke dinasan Angkatan Laut Amerika resmi pada 15 Juli 2020 Sejauh ini tipe 075 belum ada yang diserahkan kepada Angkatan Laut China namun terlihat kapal perdana tipe 075 dalam uji pelayaran 5 Agustus lalu Kapal induk tersebut telah dilengkapi sistem rudal hanut dan Canon CIWS LHD tipe 075 disebut-sebut punya bobot 36 ribu hingga 38 ribu ton dengan kemampuan membawa 30 helikopter Komposisi helikopter yang dibawa terdiri dari helikopter serbu WZ-10 helikopter angkut sedang dan helikopter anti kapal selam Kapal induk tipe 075 China dilengkapi dok basah pada bagian buritan di mana dapat menampung 2 hingga 4 unit hovercraft untuk mendukung operasi pendaratan amphibia Saat ini belum diketahui berapa banyak tipe 075 yang akan dibangun oleh China Namun dengan kecepatan pembangunan yang ada kekuatan Angkatan Laut China dapat menyaingi armada Angkatan Laut Amerika di Pasifik dalam 5 tahun ke depan Terima kasih telah menonton! Telefon jahat dan menonton! Terima kasih telah menonton! K killed 099 pentas